Kalau misalnya untuk Majid nih, prioritasnya mau ngapain dulu nih Pak, setelah 28.000.000 di jalan dong, Pak? Ini lebih capek, Pak. Dari hasil kamu Melayu tadi, Pak, melihat opaca sudah tua. Ya, memang, memang semuanya harus paralelnya berbagi. Seperti yang artinya, monorainya memang harus segera di-eksekusi diputuskan. Tetapi saya kan juga harus lihat dulu ada setiap persentase yang jelas biayanya seperti apa. Yang paling saya lihat pasti biaya. Kalau biayanya nanti tidak memberatkan masyarakat, pasti akan saya ekskusi waktu jalan. Monorain juga sama, presentasikan lagi yang sudah mangkrak selama tujuh tahun itu, masih visible untuk rakyat nggak memberatnya nanti, putuskan. Kemudian tadi, yang kayak kopaja, metromini, sudah saya sampaikan nggak? Pada depan akan ada pola-pola mungkin, pola subsidi atau pola hibah. Misalnya, saya pilihkan contoh, nanti dua bus ganti satu bus baru misal. Bisa kejadian seperti itu. Biar ini, biar segera ada permajaan total. Tapi tanpa melupakan, tentu saja driver-nya, jangan sampai. Itu harus dihitung semuanya. Ini yang berdiri dalam proses. Tapi paling tidak, tadi saya sudah perintahkan ke Kepala Dinas Kehubungan. Tahun ini, bus B mungkin ada kira-kira seratusan. Tahun depan perkiraan kita, saya tadi hitung-hitung kira-kira 300-400 tambahan terus ya. Itu pun tadi sudah sangat, sudah akan kelihatan. Tapi yang jelas, setiap tahun ada proses. Harus ada. Entah kopajanya, metromininya, entah bus B-nya, entah monorail, MRT, harus ada proses. Kalau untuk kartu pintar, semakin mana Pak? Iya, kartu pintar. Kartu pintar dan kartu saat itu? Ini tadi kartunya, baru saya, baru masuk ke saya desainnya. Apa maksudnya, tahun ini mau disebar berapa dulu Pak? Tahun ini? Harus sudah buat. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa Pak? Jumlahnya desain kartunya, belum ada. Pokoknya semua, biar segera dipegang oleh masyarakat. Karena kemarin kita waktu ke bawah kan, minta semua. Pak mana, mana, kartunya mana. Ini yang mau kita segera kirim. Untuk anggarannya berapa Pak? Kartu pintar, kartu pintar. Iya, anggarannya. Anggarannya berapa Pak? Kartu pintar, kartu saya. Oh, anggarannya sudah ada kok. Untuk kesehatannya ada 700, ini hanya menyiapkan sistemnya saya itu. Oh, bagus. Untuk kartu pintar. Anggaran di pendidikan gede banget juga sudah ada. Saya hanya menyiapkan sistemnya. Agar uang itu sampai ke masyarakat, bisa dimanfaatkan masyarakat. Berapa persen dari PBD Pak? Untuk pendatang, untuk kemudian dicetak. Sudah ada lah, itu kan sudah pendatangnya sudah ada semuanya. Sudah ada pegang BPS, berapa? Sudah ada semuanya. Kalau rencana menambah PAD Pak? Untuk rencana menambah PAD, misalnya mau memaksimalkan 2MD? Nanti, nanti, nanti. Untuk PAD nanti kita pakai e-system semuanya lah. Oh, terkait pembangunan monorail? E-system semuanya. Mau kita e semuanya. Pak? E-PBB. E-PBB. E... E apa? E untuk hotel, restoran. Semuanya e semuanya. E semuanya. Saya cek dulu ke rumah Dina. Sudah rampung bener nggak? Nanti saya tegur ada orang ngechat nanti. Pak? Pak capek nggak sih Pak jadi Gubernur, Pak? Bilih-bilih, kuk mitok. Pak Jaku capek nggak. Kira-kira Bapak nggak rasa capek gitu ya Pak? Nanti ini kita masih main lagi. Mau di rumah Dinas, mau ngurus masalah ini. RAPBD untuk 2013. Harus rampung hari Senin. Oh, ada itemnya ribuan, puluhan ribu. Asyik jadi Gubernur nggak capek ya? Asyik gimana. Ini masalah tanggung jawab, tapi jangan mikir sampai nggak capek. Pak Rusun nggak termasuk, Pak? Malah tambah sampai. Pak Rusun rencananya di mana aja Pak? Pak Rusun rencananya di mana aja Pak? Belum kering. Pak, lokasi Rusun rencananya di mana aja Pak? Pak, lokasi Rusun rencananya di mana aja Pak? Lokasi Rusun di mana aja rencananya? Lokasi Rusun? Ini kan kita ke lapangan kemarin. Sambil lihat-lihat. Rencananya di mana aja Pak? Apakah di semua kampung kumuh? Tentu. Iya. Kalau kampung kumuh itu semua iya. Tapi kan ada gini. Ada yang dibuat Rusun. Ada yang dibuat kampung. Rusun daerah kemarin. Ada yang dibuat penataan kampung. Macem-macem. Jadi tergantung tempat, tergantung... ...tanah itu, hak milik, atau masih tanah negara. Semuanya masih tidak di lapangan. Kabarnya PDIP minta persentase dari proyek MRT Pak? Karena itu minta proyek MRT belum baru. Kabarnya? Kabarnya PDIP minta persentase dari proyek MRT. Gak tau. MRT seperti apa? Kita belum ngerti. Kalau pengajar beli apa? Pondore juga belum ngerti. Ada yang ngerti dibatalkan kan PRTK-nya? Siapa? Yang mau siapa yang dibatalkan? Rumah dahulu. Gak. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Saya tadi baru saja ngomong, ditanya lagi. Saya sudah ngomongan. MRT mau nulis, segera dieksekusi. Tapi saya mau lihat pembiayaan. Kalau pembiayaannya... Costnya seperti apa? Ya, mesti ada negosiasi ditawar dong. Pokoknya tidak memberatkan rakyat. Tidak memberatkan masyarakat yang akan datangnya. Pak kalau dana Rusun mau diambil dari mana mak? Dana pembangunan Rusun yang dikambil. Nah, bila cari ini. Pak, tergantung dari rumah di pasar minggu ya, Pak? Pak, besok makan ke mana, Pak? Itu. Kita lihat besok. Saya ngomong sekarang, mati. Siap, tunggu aja besok. Jam baru, Pak. Ya, kayak kemas. Tengah 8 lah. Pak, besok dari rumah. Saya besok mungkin ke Jakarta paling ujung, timur utara. Timur utara besok, Pak. Mulai dari jam 7 lagi, Pak. Ya lah, ya jam 8. Tengah 8. Tengah 8. Pak, jangan ke pagi. 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 Pak, saya pagi-pagi di sini, satu pun belum ada yang datang. Pak, itu nanti soal apa? Tengah apa, Pak? 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 Jangan kepinginan. Masa yang pakai baju kotak kotak, di sini kan sering ada. Gimana dong? Mereka tahu, dengar saya mau datang pakai kotak-kotak pada seneng, gimana? Masa saya suruh copot semuanya? Copot bajunya, ya. Ya, bisa dong. Ya, nggak tahu. kalau udah kering pakai, kalau belum kering ada intrusi nggak Pak? ada intrusi nggak Pak? Pak, kalau Pak loh, intrusi gimana orang senang pakai kotak-kotak gitu aja kok intrusi-trusi nyokmot, nyokot gimana sih udahlah, biasa saja rakyat ini senang Oh, kalau teman-teman pakai SPP nggak, Pak? Kalau teman-teman pakai SPP nggak, Pak? Pak SPP nggak, Pak SPP nggak? Iya, Pak. Pak SPP termasuk SPP nggak, Pak? Pak teman-teman termasuk SPP nggak, Pak? Iya, Pak. Gimana sih, mau baju aja diberi kok, gimana sih? Cara distribusinya gimana, Pak? Ya, nanti dilihat. Ini tadi baru kita ramai sama Pak Waksel Gubernur sampai sore, masalah itu. Kartu Sehat sama Kartu Pinter itu. Jakarta Sehat sama Jakarta Pinter. Sebenarnya eksekusi juga, Pak? Sebenarnya eksekusi? Eh, masih didesain, bro. Desain-desain-desain. Ini tadi kita kan pinginnya juga kartu itu menjadi... Kartu tidak hanya dipakai untuk itu, bisa dipakai yang lain-lain. Sehingga ya masih diolah. Baru dua hari aja kok di itu. Nantilah kalau nggak saya tunjuk. Ini kartunya. Iya, tadi di mobil udah ngomong-ngomong sama Keladina. Saya lihat udah cukup yang ngapain ke Pulau Gadung kondisinya. Ya, sama aja saya tiap hari juga ke Pulau Gadung dulu. Jangan ditanya dulu, Pak. Jangan ditanya dulu, Pak. Jangan ditanya dulu, Pak. Bukan ide gagasan. Bukan ide gagasan. Tapi mungkin mungkin tidak langsung jadi gagasan. Jangan terlalu banyak sih tanyanya. Mereka? Ya, pokoknya, Pak. Jangan ditanya dulu. Bisa? Bisa? Bisa tanya lagi, Pak. Enggak apa yang tanya-nya. Bisa, Pak. Gak ada yang tanya lagi, Pak? Bisa pak yang gak tonggong tadi. Besok jam pagi, Pak. Hajar teman-tahan. Pak nek bisa aja, Pak. Pak nek bisa aja, Pak. Bisa, Pak. Pak nek bisa aja, Pak. Nek kasih kok. Nek bis. Biar wartawannya. Biar wartawannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak ada modern, Pak. Nggak kejar-kejaran, Pak. Selamat ngomong. Besok saya siapin bisnis. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam 7 lah. Jam berapa, Pak? Janjian kita. Janjian sama Gubernur, nampak lagi, Pak. Tengah 8. Tengah 8. Tengah 8. Nanti dari maling mata ya, Pak. Nampak lagi, udah. Nampak lagi. Nampak lagi. Nampak lagi? Nampak lagi? Nampak lagi? Nampak lagi. Jam 8? Jam 8. Nampak lagi. Nampak lagi, Pak. Nampak lagi. Nampak lagi, Pak. Sama rumah Jumi, Nampak lagi. Babisnya udah. Seratus pulisan belum. Kalau sudah, ya udah di situ. Besok belum dimasukin? Iya. Setengah 7, Pak. Iya. Jam 8, Pak. Ya, besok, Pak. Jam 8, Pak. Capek, Pak. Udah tiga hari, Pak. Jangan lari, Pak. Kemana-mana ngikutin. Udah tiga hari, Pak. Baru dua akan capek. Jam 8 ya, Pak. Selamat menikmati!